Satpol PP Kabupaten Madiun mendapati tiga tawar BTS milik salah satu provider jaringan telekomunikasi, sudah berdiri di tengah permukiman tiga desa. Kabit PPHD Satpol PP Kabupaten Madiun, Dhani Yudi Satriawan mengatakan, temuan ketiga tawar berawal dari patroli gabungan dan laporan dari masyarakat, pada Rabu, 18 September 2024. Ia mengungkapkan, ketiga tawar yang telah teraliri listrik ini beroperasi sejak lama. Hanya saja dari jumlah tersebut, satu di antaranya bersifat sementara, sedangkan sisanya permanen. Setelah ada tinjauan di lapangan, lanjut Dhani, petugas kemudian memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan, lantaran tiga tawar itu tidak mengantongi izin. Menurutnya, keberadaan tiga tawar tersebut melanggar Perda Kabupaten Madiun nomor 3 tahun 2013 tentang pembangunan, pengendalian, dan pengawasan menara telekomunikasi. Serta Perda Nomor 15 Tahun 2010 terkait retribusi perizinan tertentu. Setelah ada tahapan-tahapan, baik dari surat peringatan, nantinya kita akan berkoordinasi. Dan bersama-sama OPD terkait yang melakukan eksekusi. Pertama, dari temuan dari petugas, pada saat patroli, ataupun dari laporan dari masyarakat yang menyampaikan pada petugas kami, sehingga kami mengadakan pantauan atau wasmat dulu. Kemudian dari posisi yang lain, dari OPD, baik dari DPNPTSP juga menyampaikan bahwa ada pembangunan tower di situ. Jadi, ya langsung kita pinjau. Dari hasil temuan di lapangan bagaimana Pak? Jadi, kemarin kita ada tiga titik ya, tiga titik pembangunan tower itu. Yang satu, yang bersifat kompet, menara kompet. Jadi, kalau kompet itu bukan permanen. Jadi, sementara sifatnya. Kemudian yang dua, sudah permanen. Ketiganya, ini sudah teraliri aliran listrik, sehingga patuh diduka sudah beroperasional. Karena untuk tower sendiri, itu jantungnya dari listrik. Tidak lanjutnya, sementara kemarin kita sudah cek lokasi, kemudian kita memberikan pengertian terhadap pemilik lahan ya. Pemilik lahan terutama, kemudian kita mencari informasi keterangan di lokasi, baik dari perangkat desa, setempat, kemudian kita di OPD sudah kita cari informasi juga. Nah, itu langkahnya, sementara kita ketika ada petugas ataupun ada pekerja, ini kita hentikan, kita berikan peringatan, teguran secara lesan dulu. Nah, nantinya dengan setelah ada tinjauan ataupun di lapangan ini, maka kita akan ke tahap berikutnya di pemberian surat peringatan kepada yang bersangkutan. Itu nanti salah satunya yang regulasi yang mengatur bahwa terkait... John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.